Dulu idenya dari ponakan saya di Jakarta, selama 3 bulan saya ngikut ponakan saya di sana. Kalau kotornya hari-hari biasa, saya di sini kotornya itu paling 600, kotornya. Kalau bersihnya karena pembelanjaan mahal semua ya sekarang ya. Kualitas ya? Iya, jadi sekitar 200-an lah. Ini bikin apa nih Pak? Telur bebek. Telur bebek ya? Iya. Oke, pertama apa dulu nih Pak? Biasa kulit lumpia, baru dikasih sayur, poncelang, nah ini telurnya. Oke, langsung masuk telur bebek. Ready. Kalau telur bebek berapa Pak? 10 ribu. Telur bebek satu porsi, biasa. Terus dikasih apa nih Pak? Gurih, nasinan, ekstra pedes, dan ini saus pedesnya. Nah ini saus pedes. Ini ya gourmet ya, sausnya ya. Jadi ini simpel ortamik bermerek ya ini. Pakainya gourmet sausnya. Diadu ya Pak ya? Diadu biar rata, seperti biasanya. Berapa lama kalau bikin lagi Pak? Kalau telur bebek itu agak lama, karena telurnya aku terlalu amis lah. Jadi lebih dari 7 menit. Harus matang bener-bener matang? Iya. Dibandingkan telur ayam itu cepat telur ayam matangnya. Nah ini udah tersamper rata, tinggal tunggu Pak ya? Iya. Kasih apa lagi Pak? Kasih tutup. Tutup. Biar enggak masuk angin ya? Biar enggak masuk angin ya? Satu telur, dua kulit. Pakai musim dingin ya teman-teman. Iya ini, pancar roba. Ini apa nih Pak? Kasih mentega, biar nambah guri. Biar cepat matang. Kenapa enggak pakai minyak Pak? Kalau minyak terlalu ngelomoh. Terlalu berminyak sekali. Jadi kurang meresap gitu loh kalau minyak. Ya bagus sih pakai minyak. Ya kan. Sama hasilnya. Cuma lebih enak gak usah dicampur lah. Pakai margarin aja. Pakai mentega aja. Biar nambah guri. Kalau gini udah berjadi Pak ya? Iya. Udah berubah warna teman-teman ya? Kalau kayak gini udah matang mas? Udah matang ini. Tinggal potong aja. Potong empat siap. Nah ini minta dipotong jadi empat ya? Ini requestnya minta empat. Biasanya dipotong jadi berapa Pak? Biasanya itu dua-dua. Tergantung requestnya juga. Mau minta empat boleh. Mau dipotong enam juga boleh. Bisa enam? Bisa. Tergantung requestnya yang pembeli. Pak dengan Pak siapa Pak? Manggondrung. Pak Man? Manggondrung. Jualan dari kapan ini Pak? Jualan dari tahun 2014. Di sini dari mulai jam 4 sore sampai jam 9 jam 10 malam. Dulu idenya dari mana Pak? Bisa jualan kayak gini Pak? Dulu idenya dari ponakan saya di Jakarta. Selama tiga bulan saya ngikut ponakan saya di sana. Dan intinya belajarlah. Belajar memasak martabak lumpia yang namanya pernah di restoran tapi kan butuh belajar lagi. Resepnya, bumbunya apa saja. Jadi biar lebih tahu. Dan alhamdulillah tiga bulan saya ngikut dulu. Alhamdulillah lambat laun-lambat lamun. Tiga bulan berlalu saya pulang ke sini dan buka sendiri. Berarti dulu pernah di restoran Pak? Ya, dulu pernah di restoran sebagai koki. Koki, juru masak ya berarti? Juru masak. Berarti mantan koki jualan kayak gini pinggir jalan Pak ya? Iya. Ini begini apa nih Pak? Ini bekuin telur ayam ya. Telur ayam ya Pak? Ya, telur ayam. Ini prosesnya kayak gini ya. Ini enggak pedes tapi mintanya guri aja. Jadi seperti ini kalau guri. Dicampur ya Pak ya? Iya. Diaduk ya. Ya, kasih tutup lagi. Oke. Ini yang ngisi ayam biar matang ya kayak gini ya? Iya. Ini yang enggak pedes sama sekali ya. Original. Cuma guri buat anak kecil. Dulu pertama kali usaha ini dari awal sampai motor sampai gerobak ya. Itu tiga setengahan lah. Tiga juta lima ratusan. Habisnya. Motor paling seratus juta tujuh ratus dan gerobak dan sisanya dan untuk dagangan yang lain. Itu pertama kali. Ya, saya berjalan dengan seringnya waktu Alhamdulillah sedikit demi sedikit ya bisa beli motor lagi untuk buat belanja. Ya kan istilahnya. Jadi rodanya itu dua. Untuk jualan sendiri, untuk belanja sendiri. Harinya gitu. Itu singkat ceritanya. Pernah ada pengalaman yang kayaknya selama jualan, pengalaman pahitnya gitu? Ya, pengalaman pahit itu pasti ada. Jadi dulu kan berangkat pertama pagi, itu perjalanan awal pertama, itu pagi dan di sekolahan-sekolahan dulu. Setelah itu habis duhur pulang istirahat, yang namanya jualan di sekolahan itu kursinya enggak besar sih. Kursinya dari mulai seribuan sampai lima ribu. Jadi kebanyakan belinya seribu, dua ribu itu sudah terbiasa. Baru kali ini, tiga, empat tahun inilah istilahnya jualan kursi nan besar. Telur ayam, satu biji, satu biji itu baru empat tahunan ini. Jadi kalau telur kuyuh man jarang. Kebanyakan, lebih mayoritas telur ayam peminatnya. Tapi usaha ini sempat enggak ngalamin sepi terus hampir berusaha gitu? Itu dulu pernah yang namanya usaha itu, yang namanya koleb itu, yang kupu itu pasti. Namanya usaha kecil, usaha besar itu pasti adalah kekoleban. Tapi kita jalani, disyukuri, dinikmati, insya Allah. Bisa lah berjalan dengan seiringnya waktu. Asal percaya saja dengan Allah Ta'ala, ya kan, yang sudah memberikan kita berkah barokahnya. Insya Allah, bisalah. Bisa menjalani untuk tantangan yang seperti itu. Namanya hidup itu pasti ada kesulitan dan ada keindahan. Berarti Bapak percaya kalau ini ramai juga karena Allah ya? Iya. Kalau menurut saya pun seperti itu. Karena rezeki itu intinya istilahnya datangnya dari Allah, ya kan. Cuma lewatnya siapa-siapa itu saya kurang tahu. Yang pasti itu rezeki, jodoh, mati itu takdir Allah. Kan seperti itu. Bagaimana Pak rasanya sekarang jodoh-jodoh ini Pak? Alhamdulillah, ya saya sangat bersyukur sekali lah. Bisa seperti ini istilahnya, bisa meningkat lah istilahnya. Bisa meningkat dari kecil, dari seribuan, dua ribuan sampai hingga porsian. Dan di Jabal inilah, Jabal Nur ini yang kita bersinggah di sini, di Kaliwumu. Di dekatnya Eyang Kanjang Sinu Sunangkatong, alhamdulillah menjadi berkah-barokah di depan pendopo. Halaman religi, dulunya sepi, sekarang alhamdulillah menjadi rame pedagang. Dulu itu di sini sepi banget. Berapa orang di sini, hanya pedagang dua atau tiga lah, tiga orang yang jualan pakai motor. Dulu nggak ada yang seperti ini, itu nggak ada. Dari tahun 2017 itu jarang pedagang yang di sini. Yang meramekan itu, ya pedagang kelilingan kaya seperti saya. Alhamdulillah menjadi religi yang lumayan rame. Bapak, waktu dulu-dulu pernah nggak sih ada orang yang menang sebelah mata atau meramekan? Ya, kalau itu pasti ada. Dulu yang namanya manusia ya, kan nggak tahu. Dipandang sebelah mata itu sudah hal yang wajar lah bagi saya sendiri. Karena saya itu, Pak Mwafa ya, istilahnya ada orang yang seperti ini, yang seperti ini. Itu saya sudah terbiasa. Karena perjalanan saya nggak di sini tuh, ya bisa tahu merantau-merantau ke sana kemari sudah terbiasa. Jadi, dipandang sebelah mata bagi saya itu terbiasa. Yang penting, dia nggak nusuin kita gitu aja. Yang namanya orang itu kan nggak tahu sih ya, kapan suksesnya dan kapan jatuhnya kan nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau Bapak mungkin punya mimpi apa, Pak, yang belum sampai? Ya, kalau mengenai mimpi, saya ingin sih ya. Ingin istilahnya biar kayak orang-orang sukses gitu. Nggak kayak seperti ini terus. Tapi, dibalik semua itu, saya juga berpikir lagi. Kalau seandainya saya bisa mempunyai pangkalan yang besar mungkin, nggak mungkin lah. Nanti dikatain teman-teman, nanti katanya sobong ya kan. Masih mendingnya seperti ini aja. Bisa kumpul, kumpul ngopi bersama sama teman-teman, jualan bareng, pulang bareng, berangkat bareng. Itu lebih nikmat kayaknya. Yang seperti ini. Sudah bersyukur itu ya, Pak? Insya Allah bersyukur sekali. Yang penting istilahnya, di rumah itu nggak kekurangan lah. Serba cukup istilahnya, kecukupan. Kalau kotornya, hari-hari biasa, saya di sini kotornya itu paling 600 kotornya. Kalau bersihnya, karena pembelanjaan mahal semua ya sekarang ya. Kualitas ya? Iya. Jadi, sekitar 200-an lah itu. Saya baru megang. Belum lagi kepotong buat anak jajan ya di rumah. Iya, kebutuhan rumah itu. Istilahnya, saya udah buat beli rokok aja udah alhamdulillah sama ngopi lah. Istilahnya ya. Nggak usah molo-molo lah. Pernah paling banyak sampai berapa, Pak? Paling banyak, alhamdulillah kalau di Pasar Selasa itu 800-900. Di Pasar Selasa. Itu sampai satu krat. Kalau satu krat itu 10 kilo ya. Per kilonya isinya itu 18. Jadi 180 biji. Itu kalau di Pasar Selasa besok. Jadi per telur itu dihitung satu porsi? Iya, satu porsi. Seporsinya 5.000 dikalikan 180. Jadi hampir di 1 jutaan lah. Kalau sama ini telur puyuh. Jadi ya walaupun untungnya nggak begitu besar ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, sementing lancar. Berkah barokahnya itu loh. Iya, saya cari berkahnya yang sulit. Cari ridunya Allah itu yang lebih sulit. Kira-kira apa, Pak? Yang dulunya sepi jadi sekarang rame itu apa sih yang, Pak? Lakukan apa, caranya gimana? Sabar atau telaten apa gimana? Kalau itu ya, satu sabar. Dua harus telaten. Yang namanya jualan itu sepi rame itu kita jalani. Jangan pernah patah semangat lah. Yang namanya jualan. Karena jualan itu pasti nggak mengalami rame terus itu. Enggak, pasti ada sepinya. Jadi kita jalanin terus, sabari terus, ditelatenin terus. Insya Allah ada hikmahnya. Kita belajar hidup itu dari jalanan dulu. Berjalan seiringnya waktu lah istilahnya. Dari mulai kelilingan dan sampai nongkrong. Nongkrong istilahnya, kan seperti itu. Kalau jualan mau kelilingan terus kan istilahnya ada capeknya juga ya. Jadi pengen nongkrong, nongkrong. Ah, yang kiranya tempatnya biar diramekan itu dimana. Ya Alhamdulillah ketemu di sini. Kalau dulu saya nongkrongnya di perapatan Sumerjo. Dulu di pom bensin itu masuk ke selatan. Itu dulu. Setiap hari, sore jam 5 sampai jam 10 dulu. Sebelum saya nongkrong di sini, ya di pendopo ini. Ya Alhamdulillah saya menemukan jalan lagi untuk bisa diselingin dari sana ke sini. Saya tungguin di depan pendopo. Alhamdulillah berjalan lumayan lancar lah. Dibilang lancar ya. Bagi saya sendiri ya, lancar lah. Walaupun sedikit demi sedikit. Mas, saran buat pemula usaha, Pak? Ya. Kalau saran buat pemula usaha, jangan pernah menyerah ya. Harus kita semangati, jangan pernah menyerah untuk mencari rezeki. Karena rezeki, jodoh, itu takdir Allah. Kita percaya sama Allah itu ada. Ya. Ini saya bikin beda. Kalau yang ini kulitnya empat. Biar nambah guri, biar nambah mantap. Satu. 20 telur bisa ya? Bisa. Dua, oke. Hitung tiga. Close, Pak, ya? Close. Sampai 20, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Berapa ini? Empat. Enam, ya? Enam. Tujuh. Lelos, Pak. Lelos, Pak. Dapat. Dapat. Sembilan. Terus, Pak. Lelos, Pak. Lelos, Pak. Tantangan, tantangan, ya? Tuh. Baru separoh ini. Baru separoh ini. Lelos. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Empat belas. Lima belas. Udah, mantap banget. Baru lima belas. Mantap banget, lor. Tujuh belas. Lelos. Ini berhasil terus, lor. Gak tiga gagal. Lelos. Dan ini ntar, maknya ngari, Kak. Maknya nyari gak, Pak? Maknya nyariin ini. Aduh. Ini maknya ngari, nih. Ini pedus, Kak? Setingan aja? Siap. Gorengnya jauh banyak-banyak dikit aja, ya? Oke. Siap. Dua puluh telur, ya, Mas, ya? Iya. Dua puluh telur puyuh, ya? Ini telur, satu telur puyuhnya itu, wah, kolestrolnya lumayan, loh. Uh, merupakan. Lelos. Kolestrol segera-segera ini, lor. Iya. Jaduk, ya, biar rata dulu, ya? Menangin, lor, ya. Telur puyuh, dua puluh, ini. Tutupnya satu, Mas, ya? Satu. Tutupnya satu. Ini menjadi kotak, ya. Oh, ini kotak? Iya. Oke, matabak tenangan, lor. Iya, masih belajar, Mas. Kayak martabak sih, itu kan, lor, Pak, pinggir jalan, ya? Iya, sih, belajar. Pembuatan martabak besar seperti apa, ya? Biasanya kan bikinnya kecil, terus porsian-porsian biasa. Nah, ini saya bikin porsi yang besar seperti di pangkalan-pangkalan. Nah, siapa itu, Pak? Mentega.